Kenalkan, nama saya Hendra Setiawan. Saya akan mempresentasikan paket minor 20 SKS desain komunikasi visual untuk semester ganjil. Kalau di desain komunikasi visual atau DKV menawarkan 5 paket minor pada semester ganjil, yaitu minor dasar 1 desain komunikasi visual yang merupakan paket dasar, multimedia dan book design yang merupakan penawaran dari konsentrasi desain grafis, social media advertisement yang merupakan penawaran dari konsentrasi kreatif periklanan, marketing in fashion industry yang merupakan penawaran dari konsentrasi fashion grafis, dan interactive gamification apps yang merupakan penawaran dari konsentrasi game grafis. Pada beberapa mata kuliah yang ditawarkan, akan ditulis juga apa yang diperlukan atau apa yang menjadi perasyarat untuk mengikuti pembelajarannya. Contoh, minor desain komunikasi visual 1 ditulis suka atau bisa menggambar. Maksudnya di sini adalah bagi kalian yang sudah bisa menggambar, atau memang suka menggambar, sering menggambar, kalian silakan saja mengambil kelas ini. Desain grafis 1, Adobe Illustrator, InDesign, Photoshop. Ini adalah software-software yang biasanya digunakan atau diperlukan di kelas ini. Tetapi jika kalian bisa menguasai Corel Draw, itu bisa mengganti Adobe Illustrator dan InDesign. Dan jika kalian bisa Canva, misalnya, atau software-software yang lain, itu juga bisa untuk menggantikan Adobe Photoshop. Jadi kami berusaha untuk memfasilitasi semua mahasiswa yang bukan majernya DKV. Kami berusaha untuk fleksibel. Baik, kita masuk ke paket yang pertama, yaitu Minor Dasar 1 Desain Komunikasi Visual. Kelas yang ditawarkan adalah Minor Desain Komunikasi Visual 1. Minor Desain Komunikasi Visual 2. Tipografi, Grafis Digital, Ilustrasi, dan Book Design. Berikut contoh karyanya. Dari Minor Desain Komunikasi Visual 1. Akan membuat karakter garis, menggabungkan dua bentuk visual, dan seri R-K2. Dari Minor Desain Komunikasi Visual 2. Akan membuat piktogram, desain karakter, dan batik hewan. Dari kelas tipografi, akan membuat desain font, dan membuat komposisi dari huruf, yaitu dari font. Dari kelas grafis digital, akan mempelajari penggunaan Adobe Photoshop, dan Adobe Illustrator. Dari kelas fotografi dasar, akan mempelajari depth of field, lighting, komposisi, dan sebagainya yang diperlukan dalam fotografi. Dari kelas ilustrasi, akan membuat visualisasi pada cover lagu, kemasan produk, cover novel. Dari kelas book design, akan melakukan analisis buku, redesign buku, dan desain buku interaktif. Paket yang berikutnya adalah multimedia dan book design. Kelas-kelas yang ditawarkan disini adalah desain grafi 1, book design, desain interaktif 2, videografi, animasi 2 dimensi, bahasa visual, dan psikologi komunikasi. Pada kelas desain interaktif kedua, sangat disarankan sudah mengambil kelas desain interaktif 1, karena di kelas desain interaktif 2 ini, akan membuat augmented reality dan virtual reality. Ini kelas memang sudah cukup advanced, jadi kalau di kelas interaktif 1, kalian akan membuat website desain, dan mobile apps ya, dengan menggunakan komputer grafis seperti Illustrator dan Photoshop. Jadi kalau bagi kalian yang sudah bisa membuat website desain, atau mobile apps gitu, rasanya silakan saja mengambil kelas ini gitu ya, tanpa harus ambil kelas desain interaktif 1 lagi. Lalu kelas bahasa visual, dan psikologi komunikasi, adalah kelas-kelas teori yang kalian bisa ambil. Dari kelas desain grafis 1, yang akan dibuat adalah desain publikasi, desain katalog, desain kemasan, dan desain infographics. di desain interaktif 2, ya inilah yang akan dibuat adalah augmented reality dan virtual reality. Untuk di kelas videografi, kalian akan membuat video iklan berdurasi pendek, dan kelas animasi 2D, akan membuat animasi 2 dimensi dari storyline ya, storyline yang dibuat, lalu dibuat menjadi animasi. Lalu paket yang berikutnya adalah social media advertisement. Kelas yang ditawarkan adalah desain kreatif periklanan 1, videografi, desain interaktif 2, copywriting, bahasa visual, dan psikologi komunikasi. Di kelas desain kreatif periklanan 1, kalian akan membuat logo, desain promosi, dan desain untuk kampanye. Di kelas copywriting, akan mempelajari pembuat tagline, pesan verbal promosi, pesan verbal untuk kampanye, yang akan diaplikasikan di media-media desain tentunya. Di kelas fotografi komersil, akan mempelajari pemfotoan outfit, vintage, pemfotoan produk, dan foto untuk promosi. Di paket marketing in fashion industry, yang ditawarkan adalah desain fashion grafi 1, packaging, ilustrasi fashion, videografi, desain interaktif 2, bahasa visual, dan psikologi komunikasi. Ada di kelas desain fashion grafi 1, yang akan dibuat adalah desain hand tag, lookbook, desain untuk social media content, dan desain untuk kampanye di industri fashion. Lalu di kelas packaging, akan membuat desain produk baru, meredesain produk lama, dan mendesain dari produk-produk recycle. Di kelas ilustrasi fashion, akan mengeksplorasi media-media manual untuk pembuatan ilustrasi fashion, lalu pembuatan ilustrasi fashion untuk lay alat publikasi, dan media sosial. Dan paket yang kelima adalah interactive gamification apps. Kelas yang ditawarkan adalah desain game grafis 1, tipografi, prototype game, desain interaktif 2, animasi 2 dimensi, bahasa visual, dan metode penelitian. Di kelas desain game grafis 1, yang akan dibuat adalah card game, dan board game. Ya, dibuat keseluruhannya, ya, dari awal sehingga sampai pembuatan dummy dari gamenya sendiri. Lalu di kelas prototype game, akan membuat platformer 2 dimensi untuk game digital, ya, seperti game-game online, atau apapun itu, ya, di gadget, ya. Ya, demikian penawaran dari program studi DKV. Semoga kalian terinspirasi, dan semoga tertarik untuk mengambil minor prodi desain komunikasi visual. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.